Hai sebelum saya menggunakan pupuk ini iya tanahnya keras ini 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 nah inilah yang belum menggunakan pupuk ini sebelum menggunakan pupuk tanahnya ya keras gembur tapi keras macam kering dia macam kering setelah menggunakan pupuk ini inilah dia tanahnya tanahnya gembur basah gembur basah berminyak ya gunakan pupuk ekor paming setelah menggunakan pupuk ini sebelum menggunakan pupuk ini tanahnya inilah dia sama-sama tanah kompos sama-sama tanah kompos cuman bedanya ini kering-kering dari warnanya gimana Pak dari warnanya jelas berbeda yang ini tetap dia memang warnanya hitam hitam ya tapi dia tidak berminyak hitam tidak berminyak setelah menggunakan pupuk ini tanahnya hitam dan berminyak seperti berair coba Pak ambil perbedaan antara yang gunakan ini yang gunakan pupuk ekor paming ya ya ini sedangkan ini tidak menggunakan pupuk yang Oh ya perbedaannya sangat jauh disini kita lihat tanahnya tanahnya tidak tidak terlalu warnanya coklat hitam saja tapi dengan pupuk ekor paming tanahnya gembur berminyak warnanya hitam hitam kecoklatan hitam kecoklatan buminya lembab 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 Oke Pak selain itu apa perbedaannya lagi Pak dalam penyiraman perbedaan penyiram maksudnya yang persapan sebelum menggunakan pupuk ini